Saudara seorang ibu melahirkan bayi perempuan di dalam bus saat hendak mudik bersama keluarga dari Yogyakarta menuju ke Madura. Meskipun persalinan darurat berlangsung di dalam bus, namun kondisi bayi beserta ibunya dinyatakan sehat. Proses persalinan darurat berlangsung penuh haru di sebuah bus dari Yogyakarta menuju bangkalan Jawa Timur. Seorang penumpang bus, yakni ibu berusia 21 tahun warga bangkalan melahirkan seorang bayi perempuan di dalam bus pada minggu malam. Ia tengah melakukan perjalanan mudik bersama suami dan anak pertamanya dari Yogyakarta hendak menuju kampung halaman di bangkalan Jawa Timur. Namun bus berhenti sesaat tiba di Kopaten Madiun Jawa Timur, tim medis dari Public Safety Center atau PSC 119 Madiun yang mendapat informasi adanya seorang perempuan melahirkan di dalam bus langsung bergegas membantu proses persalinan. Menurut tim medis, sang ibu sudah merasakan kontraksi sejak dalam perjalanan di wilayah Solo. Kondektur bus kemudian mengarahkan ke kantor tim medis PSC 119 untuk meminta pertolongan setelah sang ibu melahirkan. Usai ditolong tim medis, bayi perempuan bersama sang ibu pun dirujuk ke RSUP Dr. Sudono untuk mendapat perawatan medis. Mungkin kesulitannya karena tempatnya yang kurang memadai, terus banyaknya warga yang merupung sama yang memvideokan. Terus kalau untuk ibu dan bayinya alhamdulillah kondisinya baik semua, sehat. Lalu kami rujuk ke Sudono untuk penanganan selanjutnya. Usai dirawat di rumah sakit dan dipastikan dalam kondisi sehat, Senin pagi bayi perempuan bersama sang ibu akhirnya dibawa pulang oleh pihak keluarga ke kampung halamannya. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur Sampai jumpa di video selanjutnya.